Polres Metro Yogyakarta Timur melakukan pemantauan di beberapa titik pos pengamanan operasi Ketupat Jaya 2018. Kapolres Metro Yogyakarta Timur, Kombes Poltoni, Suryaputra, bersama dengan pejabat utama Polres dan Kapolsek Jajaran, ikut turun langsung dalam pemantauan pos PAM ini. Terdapat beberapa titik pemantauan pos PAM yang akan dilalui oleh pemudik, yakni Terminal Pulau Gebang, Terminal Kampung Rambutan, Bandara Halim, Durensawit, Kalimalang, Pulau Gadung, Cimangis Pasar Rebo, dan Stasiun Jati Negara. Kapolres Metro Yogyakarta Timur, Kombes Poltoni, Suryaputra, memerintahkan kepada seluruh petugas yang berjaga di pos PAM-pos PAM tersebut untuk jangan ragu menindak tegas pelaku kejahatan dan perpangkap tangan melakukan kejahatan saat musim modik kali ini. Dan di Terminal Pulau Gebang ini, saya sebar tim saya Serser dan Inter. Kalau kedapatan, ada copet yang melakukan, langsung mengambil barang-barang milik penumpang, apakah itu dompet, handphone, tertangkap tangan, saya sudah perintahkan, lakukan tindakan tegas. Jangan ragu-ragu dengan pelaku kejahatan ini. Itu yang saya tanamkan kepada anggota yang dijaga di Terminal Pulau Gebang ini. Kemudian, tadi saya juga mengulangkaskan juga dengan Kepala Terminal, kalau penumpangnya sudah lengkap, segera diberangkatkan. Tujuan dari didirikannya pos PAM di wilayah Jakarta Timur ini adalah demi kerancaran pemudik untuk pulang ke kampung halaman masing-masing dan memberikan rasa aman kepada pemudik dari pelaku kejahatan. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!